Ini adalah video aksi perlawanan keluarga pasien dalam pemantauan atau PDP yang meninggal dunia di Makassar. Peristiwa ini terjadi saat Tim Satuan Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan berusaha mengambil alih jenasa untuk dimakamkan dari sebuah rumah sakit swasta di kawasan Tanjung Bunga Makassar kami selalu. Langkah tegas ini diambil setelah pihak rumah sakit yang menjelaskan prosedur penanganan pasien tidak diindahkan pihak keluarga. Dalam video berdurasi 2 menit 3 detik ini, diawali upaya negosiasi dua perempuan, yaitu anak dan istri korban dengan tiga anggota Satgas COVID-19. Namun ternyata keluarga tetap bersih keras sehingga tim Satgas berpakaian pelindung diri atau hasmat terpaksa bertindak tegas. Kontak fisik pun tidak bisa dihindarkan, bahkan salah satu keluarga pasien terjatuh dan terseret. Sebaliknya, tim Satgas mereka ludahi. Kericuhan ini disaksikan sejumlah anggota TNI yang langsung mengamankan lokasi. Jenasa kemudian menjalani proses pemulasaran sebelum dikebumikan di pemakaman COVID-19 milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Macanda Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Atas kejadian ini, tim Satgas Persepatan Penanganan COVID-19 meminta maaf, sekaligus menyayangkannya dan berharap masyarakat memahami prosedur tetap penanganan pasien COVID-19. Sehingga tentu petugas dalam menjalankan ini menegur bahkan ya, jadi sekira memang beginilah memang di lapangan biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Tapi inilah sekira semua pihak ya, semua pihak kita berharap kita saling menjaga ya, menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik, pasien, keluarga pasien menghormati petugas kesehatan, petugas kesehatan juga tentu saling menjaga begitu. Walaupun ini ada penyeretan begitu mungkin karena juga tentu dalam rangka agar semua yang disampaikan terkait edukasi ya, itu bisa berjalan dan ini yang tidak berjalan di lapangan, dan untuk itu memang kami tentu meminta maaf. Perekam video ini sendiri masih ditelusuri. Sementara itu, orang yang terjangkit COVID-19 di Sulawesi Selatan, Sabtu sore 30 Mei 2020, meningkat menjadi 1.510 orang. 431 orang masih dirawat di rumah sakit, 417 isolasi mandiri, 589 sembuh, dan 73 orang meninggal dunia. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan.